Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Mr. Jari Singkari mengungkapkan perasaannya selama dua hari menetap di kota Banda Aceh. Ia mengatakan, kondisi Aceh kini tampak begitu nyaman dan damai. Hal tersebut diungkapkan Jari Singkari saat bertemu Gubernur Aceh Nova Iryansyah di Meligu Gubernur Aceh, Rabu 26 Januari 2022. Jari Singkari mengatakan, selama di Aceh ia sudah mengunjungi mesium tsunami dan kapal apung. Dari kedua tempat tersebut, ia dapat merasakan bencana yang begitu dasyat melanda Aceh. Ia juga merasakan pembangunan yang lebih baik di Aceh. Dalam kesempatan itu, Jari Singkari berbincang banyak hal bersama Gubernur Aceh dengan topik utama terkait kondisi Aceh pasca perdamaian di Helsinki, Finlandia. Ia juga menaikkan kekhususan Aceh, kondisi pandemi dan penerapan syariah Islam. Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengatakan, Aceh pasca perdamaian di Helsinki, Finlandia sudah jauh lebih baik, terutama dalam hal keamanan dan pembangunan. Perdamaian tersebut juga tidak terlepas dari usaha mediasi yang dilakukan pemerintah Finlandia. Nova mengatakan pasca perdamaian, Aceh diberikan sejumlah kewenangan dan kekhususan dari pemerintah pusat. Di antaranya adalah pemberian dana otonomi khusus. Selain itu, anggaran negara yang didapat Aceh diperuntukkan untuk pembangunan dan stimulus ekonomi masyarakat. Ia juga menambahkan, pihaknya kini juga gencar mengajak investor dari luar negeri agar berinvestasi di Aceh. Selain pembangunan infrastruktur, kata Nova, pasca perdamaian, pemerintah Aceh juga telah melakukan sejumlah kebijakan progresif untuk masyarakatnya. Seperti pemberian jaminan kesehatan dan juga beasiswa kuliah ke luar negeri. Lebih lanjut pula, Nova juga menyebutkan sejumlah kekhususan yang dimiliki Aceh, pasca perdamaian, dan tidak dimiliki oleh provinsi lain. Di antaranya adalah adanya partai politik lokal dan pembagian hasil bumi Aceh, di mana 70% untuk Aceh dan 30% untuk pemerintah pusat.